Sampai jumpa di video selanjutnya itu menjadi haknya penyidik di atas mohon maaf dan tidak bisa menyampaikan kalau Bumas nanti menyampaikan silakan karena sebetulnya itu menjadi materi menjadi kewenangan menjadi hak dari penyidik yang memang merekomendasikan ada sebuah proses terhadap pelawaran kemarin betul kalau kemarin itu betul tapi saya tidak masuk dalam proses itu saya hanya ada kewajiban yang dari jam 9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9 kalau itu saya nggak nanya karena itu kan masuk ke dalam kalau masuk ke dalam baru saya bisa tahu yang jelas pasti lebih dari satu karena itu tim kondisi baik kalau itu baik-baik sekali sehat tambah sehat sekali supaya tidak menimbulkan problem baru saya sengaja tidak ditahui sama dia tapi saya ada kewajiban menyelesaikan sesuatu tidak bertemu karena begitu saya datang dia sudah ada di dalam kalau ngawasin aja dan jawab itu Bang sempat ada obrolan Lora nanya maminya mungkin kan bagi berangkat umroh mungkin itu diantara dari Anu ya dari petugas perlindungan perempuan dan anak enggak nanya ke apa-apa Niki kan berangkat umroh tapi saya tidak tahu apakah dia berkomunikasi dengan petugas karena setelah itu kan saya hanya tahu setelah dia ada di bandara tapi progres itu saya sampai kak adik saya ada di rumah sakit dan seterusnya ini kita tahu semua berarti Lora dari rumah aman di antar dari unit perlindungan perempuan dan anak dari penyidik ada beberapa orang dari saya sendiri mewakili kita dan juga dokter dokternya lebih dari satu harusnya tim timnya itu banyak sama saya enggak tahu ada beberapa orang karena saya tidak mungkin masuk penyidik pun tidak masuk jadi kami semua itu di luar di luar itu mungkin saya bantu sampai itu materi itu materi pemain tapi sejauh teman-teman anak memajang dari luar itu dari luar itu sendiri dari sisa pertenangan dan mungkin lebih itu kalau melihat kemarin itu dia lebih tenang ketawa apa semuanya doain aja doain saja karena sekali lagi saya katakan apa yang dilakukan di Bisa Mirjani dalam situasi yang sama situasinya seperti itu dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada anaknya yang kedua ada hal-hal yang luar biasa hal-hal yang luar biasa ini tidak perlu saya sampaikan karena itu materi dalam perkara ini yang jelas bang saya ingin melindungi yang melakukan jadi ini proses memberikan perlindungan itu seperti apa adalah meminta bantuan kepada penegak hukum yang memang diatur dalam undang-undang supaya kita tidak salah jadi proses kita lapor kita ikuti prosesnya ini penyelidikan nanti setelah ini bagaimana kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik yang ada di korek-korek Jakarta Selatan mungkin apakah kemarin orang yang kaca-kaca untuk bimbingnya sendiri mungkin melaluian gue ya jadi gini ada ibu-ibu yang bisa dan selalu berkomunikasi dengan kita ibu-ibu mungkin karena kan tidak mungkin saya bertanggung sama tapi ibu itu yang sangat dekat bahkan ya anulah teman curhatnya lah ngobrol santai mungkin dia karena kemarin waktu saat saya sama Nikita disini ada apa itu saya lupa ibu itu bertemu sama Nikita bercerita dan seterusnya jadi mungkin mereka saling bertukar nomor HP untuk memantau jadi Nikita itu pasti tahu setiap jam perkembangan anaknya pasti dia tahu pas perkomunikasi itu mungkin ada obrolan kita dengan setiap tim setiap dokter atau tidak itu yang berkomunikasi penyidik langkah-langkah selanjutnya seperti apa pun itu tapi ini adalah bagian dari proses jadi prosesnya itu selain visu juga ada proses untuk jadi unit perlindungan perempuan dan anak tapi setelah itu sore kalau tidak salah dari LPSK datang mereka datang berkomunikasi dengan penyidik dan seterusnya saya tidak boleh sampaikan itu saja informasinya tentang LPSK datang Anda tanya ke rumah ada kemungkinan Laura diperiksa kembali dong karena nih sekarang udah lebih tenang atau gimana ya itu bagian dari proses jadi gini dalam proses itu pasti setiap pihak yang ada yang terlibat atau namanya disebut dalam proses kalau memang itu mempunyai kepentingan dalam proses penegakan hukum ini dalam rangka untuk mengungkap dan mencari adanya sebuah peristiwa pidana pasti diperiksa masalah dulu bukan adanya pengancaman dari pidana